Halo, di Rayakta kembali sama aku Hanyi. Di sini kita akan bahas soal 1, soal Lutesa KL 2. Oke, di sini kita baca dulu ya soalnya. Kita langsung bikin diketahuinya. Oke, PT Prama Arto, Parto, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi untuk memperluas jaringan pemasarannya Parto mengakuisisi Sarto dengan mengambil alih kepemilikan sebesar 90% pada awal tahun 2018. Kita tulis tahunnya, 2018 P mengakuisisi S sebesar 90%, terus biaya investasi sebesar Rp11.250.000. Berarti kita bisa langsung tulis consideration transfernya yaitu Rp11.250.000, terus kita bisa langsung hitung implied value. Implied value-nya berarti consideration transfer dibagi sama persentase. Nah, didapat Rp12.500.000 dari Rp11.250.000 dibagi sama 90%. Baru kita kurangin sama ekuitas punyanya Sarto. Nah, ekuitas punyanya Sarto. Ekuitas Sarto ada modal saham Rp10.000.000, terus ada retain earning saldo laba Rp2.000.000, terus selisihnya diidentifikasi sebagai under value persediaan Rp20.000.000. Oh ya, nah disini kita bisa hitung si access value-nya. Tadi ekuitasnya sudah didapat ya, capital stock Rp10.000.000 sama return earning Rp2.000.000. Berarti ekuitas dari Sarto, totalnya semuanya ada di Rp12.000.000. Kita kurangin implied value, kurangin sama si ekuitas punyanya Sarto. Didapat access value Rp500.000.000. Cuma selisih nilai investasi terhadap nilai buku aset didentifikasi sebagai under value persediaan Rp20.000.000, tanah Rp50.000.000, bangunan Rp30.000.000. Nah, kebetulan disini under value semuanya. Berarti kita bisa langsung nggak pakai tanda negatif. Nah, kita alokasiin berdasarkan under value dari tiap akun. Nah, jadi access value-nya kita kaliin sama persentasenya. Nah, disini ke inventory 20% berarti Rp500.000.000 dikaliin sama 20%. Didapat Rp100.000.000. Rp500.000.000 x 50% dapat Rp250.000.000. Rp500.000.000 dikaliin sama 30% dapat Rp150.000.000. Totalnya disini sama ya, Rp500.000.000 sama Rp500.000.000. Kalau misalkan beda berarti kalian salah ngaliin. Nah, kalau misalnya aku, biasanya aku langsung bikin sampai tabel depresiasi sama nilai unamortized-nya di awal tahun. Nah, ini sampai berapa tahun? Sampai ke tahun laporan konsolidasi. Kita lihat tahun laporan konsolidasi. Di sini, tahun laporan konsolidasinya di tahun 2020. Berarti sampai akhir tahun 2020. Berarti di sini aku bikin sampai tahun 2020 ditambah sama depresiasi di tahun 2020. Karena dia under value inventory, biasanya kalau inventory ini tuh kejual di akhir tahun. Berarti kita tulis si depresiasinya udah habis terjual. Yaitu kita kurangin seluruhnya, yaitu dikurangin Rp100.000. Nanti di awal tahun 2019 saldo under value inventory-nya udah 0. Baru, kalau misalnya Len, karena dia di sini bacaannya, tanah masih dimiliki sarto, dan bangunan disusutkan dengan metode garis lurus dengan esimulasi masa manfaat 15 tahun. Nah, berarti kan tanahnya masih ada ya sampai tahun 2020. Berarti sama depresiasinya ini tanah tetap 0. Di 2018, di 2019 tetap 0. Di 2020 juga depresiasinya 0. Terus, kalau misalnya si bangunan itu pakai garis lurus, esimulasi-nya 15 tahun. Berarti ada yang disusutkan, ada yang didepresiasi. Kan di sini under value dari bangunan ini Rp150.000 di awal tahun 2018. Berarti di akhir tahun 2018 kita harus depresiasi sebesar berapa nilainya Rp150.000 kita bagi sama masa manfaatnya, 15 tahun. Didapat depresiasinya Rp10.000. Di awal tahun 2019, nilai dari under value building-nya udah nggak jadi Rp150.000. Tapi kita kurangin sama depresiasinya, jadi Rp140.000. Di tahun 2020, saldo si building-nya udah jadi Rp130.000. Oke, jadi dibikin tabelnya. Terus buat yang unamortized, kita jumlahin totalnya. Sudah gitu, kita baca lagi soalnya. Kita baca lagi soalnya. Pada awal tahun 2020, kita tulis tahunnya. P melebatkan pemasaran ke wilayah timur. Ekspansi tersebut didukung dengan akuisisi 60% PT. Warakas, Prahoto atau Warto sebagai distribusor di wilayah timur. Berarti P ngakuisisi W sebesar persentasenya 60%. Terus, biaya dari nilai akuisisinya yaitu Rp5.400.000. Kita langsung tulis consideration transfernya yaitu sebesar Rp5.400.000. Terus, kita bisa langsung hitung implied value-nya. Implied value diperoleh dari consideration transfer. Kita bagi sama persentasenya. Nah, consideration transfer Rp5.400.000. Kita bagi sama 60% yang didapat, implied value-nya Rp9.000.000. Baru, nilai Rp9.000.000.000 ini kita kurangin sama equity of Warto. Equity PT. Warto terdiri dari modal saham Rp6.000.000. Terus, return earning-nya Rp2.000.000. Selisihnya, kita bakalan alokasiin ke patent yang bakalan diamortisasi selama 5 tahun. Nah, ekuitas dari Warto kita jemlahin. Capital sama return earning-nya didapat Rp8.000.000. Baru, kita kurangin implied value sama si ekuitas dari Warto. Yaitu patentnya ada Rp1.000.000. Nah, baru depresiasi tiap tahunnya atau depresiasi di akhir tahun 2020 didapat Rp200.000. Didapat dari Rp1.000.000. Dibagi masa manfaatnya 5 tahun. Terus, kita baca lagi beberapa waktu sebelum Parto mengakuisisi Warto Sarto telah memiliki 30% kepentingan di Warto sejak akhir 2019. Oke, berarti Sarto ke W sebesar 30% di akhir tahun, di akhir 2019. Nah, karena ini di akhir 2019, ini kita bisa sebut juga sebagai awal tahun 2020. Udah gitu, consideration transfer-nya atau biaya investasinya yaitu Rp2.700.000. Terus, kita bisa hitung implied value-nya. Implied value diperoleh dari consideration transfer dibagiin sama si persentase. Consideration transfer-nya Rp2.700.000.000 kita bagi sama 30%. Didapat implied value sebesar Rp9.000.000. Nah, udah dapat implied value-nya, kita kurangin sama ekuitas dari Warto. Nah, katanya ekuitas Warto ada modal saham Rp6.000.000.000 sama laba Rp2.000.000.000. Kita tulis, capital stock-nya Rp6.000.000.000, labanya Rp2.000.000.000. Kita jumlahin, jadi ekuitas dari Warto yaitu sebesar Rp8.000.000.000. Rp6.000.000 ditambah Rp2.000.000.000. Kita kurangin implied value, Rp9.000.000.000.000. Kita kurangin sama ekuitas dari Warto, Rp8.000.000.000. Diperoleh patent sebesar Rp1.000.000.000.000. Sama depresiasinya, amortisasinya di 5 tahun. Berarti kita bagiin Rp1.000.000.000 ini, kita bagi ke dalam 5 tahun. Didapat Rp200.000.000. Maka amortisasi patent setiap tahunnya yaitu Rp200.000.000. Maka depresiasi di akhir tahun 2020 juga sebesar Rp200.000.000. Nah, oh iya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngeh. Ini tuh kan alokasi terhadap W kan. Alokasi terhadap W. Makanya di sini ekuitas of W-nya ini tuh sama. Nih, di sini. Ekuitas dari W-nya sama. Capital stock-nya sama Rp6.000.000.000. Return earning-nya juga sama Rp2.000.000. Terus patent-nya juga sama Rp1.000.000. Sama si depresiasinya juga sama Rp200.000.000. Oke. Nah, di sini. Pada tahun 2020, ketiga perusahaan melanjutkan kegiatan operasional mereka masing-masing. Adapun transaksi yang terafiliasi adalah ketika Parto menjual peralatan ke Warto. Dengan harga jual lebih tinggi Rp2.000.000.000. Di atas nilai buku pada awal Juli 2020. Peralatan tersebut masih dapat dipergunakan sama 8 tahun. Nah, berarti kan ini dari dari P ke W. Dari P ke W. Nah, P ini tuh kan udah kita tahu ya kalau misalkan P ini tuh punya persentase paling besar. Berarti secara tidak langsung ini tuh dia tuh induknya. Dari P ke W. Berarti kan turun ya ke bawah. Berarti ini termasuk transaksi downstream. Terus di sini ada menjual peralatan ke Warto dengan harga yang lebih tinggi. Berarti karena dia bisa ngejual harga yang lebih tinggi berarti ini namanya gain. Terus ini namanya realized gain. Terus ini bisa digunain 8 tahun yang nanti kita bakalan hitung berapa realized gain selama tahun 2020. Ini perlu dibuatin Juli 2020. Oke, yang pertama kita tuh disuruh membuat diagram afiliasi dari hubungan Parto, Warto, dan Sato. Jadi, gambarnya kayak gini ya. Pertama, kita tulis dulu Parto ke Sato 90%. 90%. Parto ke Sato. Terus ada Parto ke Warto 60%. Berarti ke sini 60%. Terus ada Sarto ke Warto yaitu sebesar 30%. Nah, kalau misalnya kita lihat si diagram ini tuh berarti transaksi connecting affiliate. Kalau misalnya transaksinya gini P W S ini namanya mutual holding. Transaksi induk anak cucu. Terus udah gitu soal yang kedua nyari saldo investasi dari akun investasi ekuitas di Warto yang dimiliki Parto investasi ekuitas di Warto yang dimiliki Sarto sama investasi ekuitas di Sarto yang dimiliki Parto. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya aku tuh langsung bikin tabel ini. Tabelnya kayak gini. Pertama, kita bikin dulu si tabel yang diatasnya. Kita tulis di sini ada P ada S ada W terus ada NCIS ada NCIW kenapa gak ada NCIP karena P ini tuh udah induk. Terus kita masukin si persentasenya dari P ke S persentasenya berapa? 90 persen. Kita tulis di sini. Dari S ke W persentasenya 30 persen. Tulis di sini. Terus, nah, dari P ke W persentasenya 60 persen. Kita masukin yang di sini aja. Baru kita masukin persentasenya dari NCI. NCIS. Kita kotakin S-nya. NCI-nya berapa? S, S itu cuma dimiliki P sebesar 90 persen. Berarti sisanya 100 persen dikurangi 90 persen atau 10 persen dimiliki sama si NCI. Terus kita lihat NCI punyanya W. W-nya kita kotakin dulu. Ternyata W ini tuh ada dua panah. Nah, W ini tuh dimiliki sama P 60 persen sama S 30 persen. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya ke NCI yaitu 100, 100 persen kita kurangin sama 60 persen kita kurangin sama 30 persen. Didapet NCI-nya 10 persen. Ini tulis di sini. Ini udah gitu. Kita mulai dari separate income. Kita tulis separate income-nya. Atau separate income merupakan income net income dikurangin sama income from atau income yang terpisah dari pendapatan hasil investasinya. Nah, nilai yang nilai ini kita peroleh dari worksheet. Kita buka dulu worksheet-nya. Nah, separate income itu diperoleh dari net income. Net income hasilnya dari mana? Dari sales, dikurangi COGS, dikurangi OPEX, dikurangi depreciation expense, ditambahin gain, dikurangi other expense, nanti didapat net income. Nah, cuman di sini kita nggak pakai income from-nya. jadi ini namanya separated income. Nah, nanti tinggal kita jumlahin aja 200 juta, dikurangi 134, kurangi 18 juta, dikurangi 2 juta, ditambah 2 juta, dikurangi 6 juta, didapat separated income buat P 42 juta, buat S 14 juta 750, buat W 14 juta. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, udah dapet, baru baru kita masuk ke masuk-masukin transaksi cucu dulu, eh, transaksi dari W dulu, dari yang paling ujung dulu ya, dari W. Oke, kita baca soalnya. Nah, kalau misalkan berdasarkan yang diketahui, transaksi yang ada sangkut bautnya sama P yang mana? Yang ini. Terus yang ini. Terus yang ini kan. Udah sampai sini, karena yang di atas ini transaksi P ke S. Gak ada W-nya kan? Nah, udah gitu, hal yang pertama yang dimasukin itu tuh transaksi upstream sama transaksi amortisasi. Mau amortisasi, mau depresiasi, itu dimasukin di awal. Oke, berarti di sini kalau misalnya kita lihat, ini transaksi downstream. Berarti nanti dulu. Baru di sini ada transaksi patent, eh, yang diamortisasikan, patent diamortisasi. Berarti ini kita bisa masukin di awal. Kalau misalnya ini sama diamortisasi juga. Cuma karena ini transaksinya sama di W. nah, di W. Terus, yang udah aku jelasin tadi, si nilai patent sama sejuta. Nilai depresiasinya juga sama sejuta. Eh, 200 ribu. Jadi, yang kita masukin tuh cuma satu doang. Cuma 200 ribu. Yang kita masukin tuh nilai amortisasinya, bukan nilai patentnya. Terus, kita masukin sekali, nggak dua kali. Karena ini tuh patent yang ada di W. Jadi, cuma satu gitu patentnya. Nah, nanti patentnya itu biasanya dibagi. Ada yang ke 60 persen ke P, ada yang 30 persen ke S. Nah, sementara, kalau misalnya buat yang ditabel, patent yang dimunculin cuma satu di 200 ribu. Oke. Nah, udah gitu, kita kurangin sama amortisasi patent. Kita kurangin dulu, nilai si separate income punya W dikurangi sama amortisasi patent. Yaitu didapat 13 juta 800 ribu. Nah, baru kita ngebagiin nih si 13 juta 800 ribu ini kita bagiin ke S, kita bagiin ke P. Nah, oke, caranya dibagiin ke S sebesar berapa? Sebesar 30 persen. Karena di sini S punya W sebesar 30 persen. Terus dibagiin ke P sebesar berapa? Sebesar 60 persen. Jangan pakai persentase yang ini. Tapi pakai persentase yang ini. 60 persen. Jadi, kita kaliin 60 persen dikaliin sama 13 juta 800 ribu. Nah, jangan lupa setiap kita udah nambahin income-nya ke S maupun ke P, kita juga harus ngurangin income punyanya W. Nah, udah gitu. Kita lokasiin juga ke NCI punyanya W. Ke NCI W berarti NCI W kan punya 10 persen. 10 persen kita kaliin sama 13 juta 800 ribu. Didapat 1380 ribu. Baru kita jumlahin semuanya. Yang P, sekarang income-nya udah bertambah. Jadi, 50 juta 280 ribu, S 18 juta 850 ribu. Yang W, ini tuh bakalan habis. Kalau misalkan nggak 0, berarti kalian salah. Terus NCI S masih belum ada. Terus NCI W jadi bertambah 1380 ribu. Nah, udah kan transaksi yang tadi aku tulis ada dua yang amortisasi, terus upstream, dan yang terakhir setelah dibagiin baru kita masuk ke transaksi yang downstream. Nah, ini kita masukin, jadi gini, kita tulis alokasi anti-lice gain sebesar 2 juta. Ini dikurang apa ditambah apa gimana? ini kenapa nggak ditulis di W? Nah, pertama, kenapa ditulis di P? Karena gini, P kan yang ngejual peralatan ke W. Berarti, siapa yang dapet profit? Yang dapet profit P kan? Berarti kita cuma ngurangin di sisi P aja sebesar 2 juta. Nah, jadi, sebenarnya kalau misalkan saat kita nyusun laporan konsolidasi, transaksi antar induk anak atau induk cucu, itu tuh nggak boleh dulu diakui. Nah, kayak gain ini, dia tuh sebenarnya udah ngakuin adanya gain. Makanya di sini gainnya kita hapusin dulu. Makanya di sini gainnya tuh jadi negatif. Jadi, unrealized gain harus dikurangin dulu jadi negatif. Baru di sini kita tambahin sama realized gain. kapan ketika diakuinya si gain or loss-nya ketika udah ada yang namanya depresiasi. Nah, berarti kita hitung dulu dong si realize-nya berapa dari depresiasinya. Kita kaliin gain-nya 2 juta dibagi masa manfaatnya selama 8 tahun terus kita kali 6 per 12 karena pernyataan disoal kalau misalnya transaksi ini terjadi pada awal Juli 2020 dari Juli ke Desember ada 6 bulan berarti 6 per 12 bulan didapat 125 ribu. Nah, baru kita jumlahin lagi semuanya. Ternyata di P juga dia mengurang berkurang si income from-nya sebesar 2 juta dan bertambah sebesar 125 ribu. Baru ini kita jumlahin semuanya. Di P dia tuh jadi 48.405.000 18.890.000 NCIW tetap 1.380.000 Oke. Nah, ini udah clear ya transaksi transaksi punyanya W. Nah, punyanya W. Ini segini W. Selanjutnya kita maju ke transaksi punyanya S. Nah, transaksi punyanya S di cuman ini doang kan. udah gitu. Oh, kita lihat dulu. Ini kan bikin tabelnya berdasarkan tahun 2020 ya. Berarti kita lihat selama tahun 2020 apakah ada transaksi upstream? Nggak ada. Apakah ada transaksi depresiasi atau amortisasi? Ada. Nah, di sini di tahun 2020 ternyata ada transaksi depresiasi dari building sebesar 10 ribu. Oke. berarti kita bisa langsung masukin ke yang pertama. Nih. Berarti jumlah ini kita kurangin dulu sama depresiasi building sebesar 10 ribu. Baru, kalau misalkan udah dikurangin, baru kita alokasiin ke P sama ke NCI. Nah, ke P sebesar kita kotakin dulu. Transaksi yang ada di S. nah, ini kalau misalkan transaksi yang ada di S, panahnya yang nunjuk ke dia cuma satu, berarti cuma ada 90% P sama NCI. Berarti tinggal dikaliin 18.880.000 income punyanya S, kita kaliin sama persentasenya di 90%. Baru, kalau buat NCI, kita kaliin sama 10%. Nanti, saldo income punya S itu udah jadi 0, saldo punya P jadi 65.397, terus NCIW jadi 1,380.000. Nah, kita bisa ngecek kalau misalnya ini tuh udah bener belum ya transaksi yang ditabel ini. caranya kita jumlahin dulu di jumlah yang paling akhir baru kita jumlahin ini pertama kita jumlahin semua net income terus kita kurangin alokasi patent baru kita masukin kurangin alokasi unreliise tambahin alokasi relise terus kita kurangin yang alokasi depresiasi building nah baru kita hitung kita jumlahin semuanya kalau misalnya udah sama berarti kita kemungkinan benar terus yang kedua kita disuruh nyari saldo investasi dari akun investasi ekuitas di warto ekuitas di sarto warto parto warto sarto dan sarto parto nah ini maksudnya nah ini maksudnya p ke w terus s ke w terus p ke s nah nah ini rumusnya sama dengan consideration transfer ditambahin income from dikurangi dividen consideration transfer ini berlaku buat akuisisi di tahun yang sama sama laporan konsolidasi yaitu tahun 2020 kalau misalnya di sebelum tahun 2020 kita harus nyari dulu saldo awal investasi di awal tahun laporan konsolidasi yaitu di tahun 2020 nah ini kenapa aku kepikiran dapatnya kayak gini jadi kalau misalkan kalian ingat itu tuh suka ada jurnal gini income from dividend sama si invest nah biasanya investment investment ini tuh kan sisanya gitu ya yang kita hitung berarti bisa aku simpulin investment sama dengan income from dikurangin sama dividend gitu terus ditambahin saldo awal investment oke kita mulai di yang di yang investment investment PQ yang 60% investment PQ yang 60% sama dengan kita lihat PQ berarti ini di tahun 2020 berarti kita bisa langsung masukin nilai consideration transfernya kita masukin consideration transfer kita tambahin sama income from P ke W P ke W berarti kita lihat kolom yang ini jangan lupa kita tambahin ini yang transaksi downselling nya kita tambahin lagi relays nya kita kurangin sama dividennya dividennya ini kita lihat yang punyanya W punyanya kan P ke W ujungnya W berarti warto kita lihat dividen punyanya warto punyanya warto 8 juta kita kita kaliin persentase P ke W 60% didapat si investment in W W yang dimiliki P 60% itu 7.500 7.500 terus udah gitu ini nyari investasi W yang dimiliki sama satu berarti kita lihat S ke W S ke W ini di awal tahun 2020 sama kayak laporan konsolidasi berarti kita bisa langsung ambil nilai consideration transfer kita tambahin income from S ke W S ke W berarti ini ya 4.101.000 kita kurangin sama dividennya S ke W berarti kita ngambil si dividen yang dividen punyanya W ujungnya W dividen warto kita kaliin persentase S ke W udah 4.410.000 baru disini investment SKP sebenarnya kita lihat investment SKP ternyata ini 2018 berarti kita harus nyari dulu nilai investasi di awal tahun 2020 berarti gak bisa langsung caranya kita jumlahin dulu tiap kejadiannya jadi investment ini bisa bertambah karena income from dan berkurang karena dividen income karena dividen adanya dividen jadi kita tulis consideration transfer yang dia beli berapa 11.250.000 sama dengan income from di tahun 2021 dari P ke S berarti dari P ke S jadi P ini itu dapet pendapatan berapa selama dia nginvestasiin uangnya ke Sarto ternyata Sarto ini dia punya laba bersih laba bersih sebesar 18 juta di tahun 2018 berarti ini rumusnya sebelumnya aku mau nulisin dulu rumus dari income from apa income from rumusnya sama dengan persentase kita kaliin sama net income dikurangin semua amortisasi kalau misalkan ada unrealized gain kita kurangin unreal gain kita tambahin realize gain ini transaksi yang upstream ya nah kita hitung bareng-bareng income from 2018 berarti sama dengan persentase P ke S berapa 90% baru kita kaliin sama net income net income di tahun 2018 punyanya S punyanya Sarto kan PKS ujungnya S berarti kita lihat punyanya Sarto di 18 juta kita kurangin sama amortisasi di tahun 2018 ini berarti ada buat inventory sama building 10 ribu nah ini totalnya segini terus kita kurangin sama dividen dividen dari P ke S berarti ujungnya S berarti yang kita lihat dividen punyanya S dividen punyanya Sarto di tahun 2018 16 juta dikaliin persentase P ke S 14 juta 400 baru nyari income from 2019 income from rumusnya sama dengan persentase PKS 90% kita kaliin sama net income 2019 di 15 juta net income PKS berarti kita lihat net income S 2019 15 juta kita tambah kurangin sama amortisasi amortisasi 2019 cuman yang building nah jumlahnya segini terus kita nyari dividen di 2019 dividen PKS berarti kita lihat dividen punyanya Sarto di 2019 di 15 juta 500 kita kaliin sama persentase PKS 90% itu didapat 13 juta 950 ribu ini jangan lupa pakai negatif jadi investment ini itu saldo awal ditambahin income dikurangin dividen sama dengan sum ini jadi di awal tahun saldo investment nya itu udah ada 12 492 ribu baru ini kita itung saldo investment in S dari P di akhir tahun 2020 yaitu didapat dari sini saldo awal investment pada awal tahun 2020 kita tambahin sama income from yang didapat dari S 16 992 ini S ke P kita lihatnya tabel yang S ke P baru kita tambahin lagi sama dividen karena kita kurangin sama dividen dividen dari PKS berarti kita lihat dividen Sarto 12 juta kita kaliin sama persentase PKS yaitu 90% didapat 18 684 nah ini jurnal eliminasinya oke yang ketiga kita bikin jurnal eliminasinya jurnal eliminasinya pertama kita eliminasi eliminasi income from ini PQW PQW yang 60% income from sama dengan 6.405.000 nah disini didapat dari PQW cari yang PQW kalau kasih yang PQW 8.280.000 kurangin sama 2.000.000 ditambahin sama 125.000 baru kita kurangin sama dividen Warto karena ini PQW berarti kita cari dividennya Warto dulu dari worksheet lihat dividen Warto dia itu 8.000.000 kita kaliin persentase dari PQW yaitu 60% selesinya masuk ke investment in Warto yang dividen eh yang ini juga sama eliminasi income from dari SKW SKW berarti ini kita tinggal masukin aja yang 4.140.000 yang kolom SKW baru dividen Warto kita lihat dividen punya Warto SKW kita lihat dividen Warto 8.000.000 kita kaliin persentase SKW yaitu 30% baru sisinya masuk ke investment in Warto terus ini munculin NCI punya Warto nah ini udah kita hitung ya dari tabel NCI punya Warto kita lihat NCI ada di kita lihat di jumlah yang terakhir NCI di 1380 baru dividen Warto tinggal kaliin persentase NCI nya 10% kita kaliin sama si dividen Warto nya 8.000.000 yang ini baru sisinya masuk ke sisinya masuk ke NCI equity Warto setelah itu kita masuk jurnal eliminasi nah ini kayak biasa ya ini begini investment oh iya karena disini Warto Warto itu dia ada dua kali ada dua kali kan PQ sama SK jadi jurnalnya bisa disatuin karena buat ngehapus si capital stock sama RE nya ini cukup sekali aja gak usah dua kali nah berarti disini disini share capitalnya ditulis 6 juta RE nya 2 juta patentnya 2 juta nah disini baru masuk kreditnya ke investment in Warto punyanya parto 60% dikaliin sama jumlah ini kalau yang ini 30% 30% kali jumlah debitnya terus NCI 10% dari jumlah debitnya terus sudah gitu amortisasi patent ini tinggal amortisasi expense pada patent boleh sebesar 200 ribu nah yang aku bilang ini cukup sekali aja gak gak usah dua-duanya terus sudah gitu disini kita menghapus unrealized profit gain equipment jadi gain kan biasanya saldonya dikredit nah ini karena kita ngeeliminasi berarti gainnya ada di debit pada equipment 2 juta terus kita ngakuin realize profit gain equipment yaitu akumulasi depresiasi pada depression expense sebesar 125 ribu terus kita ngeeliminasi income from Sarto dan dividen Sarto caranya income from Sarto ini udah kita income from Sarto sama dengan sama dengan yang ini 16 9 9 2 terus kita kurangin dividen Sarto dividen Sarto berarti kita lihat dividen punya Sarto yaitu 12 juta kita kaliin sama transaksi SKP yaitu 90% persentasenya selisihnya masuk ke investment in Sarto baru ini munculin bagian NCI Sarto nah ini didapet dari nilainya dari tabel yang paling akhir NCIS 188 ribu baru dividen Sarto kita kaliin kita lihat di worksheet dividen punya Sarto 12 juta kita kaliin sama persentase NCI ke NCIS yaitu 10% isinya masuk ke NCI equity Sarto terakhir kita ngeliminasi investment in Sarto dan beginning equity Sarto nah ini kita ngakuin si transaksi yang ini oke pertama kita hapus dulu share capital sebesar 10 juta ngelapus return earning sebesar 3 juta 500 nah kalau share capital ini tuh tetap sama di 10 juta disini berdasarkan soal kalau misalkan yang return earning kita harus nyari di worksheet di worksheet return earning Sarto di awal Januari itu 3 juta 500 nah kita masukin ke perhitungan ke jurnal 3 juta 500 baru kita ngapus land sama building 250 ribu sama 130 ribu berdasarkan transaksi yang ada di atas disini di awal tahun 2020 saldo understatement dari land masih ada 250 ribu makanya karena dia under atau kurang nilainya makanya dia tuh harus di debit biar landnya tuh gak kurang lagi sebesar 250 ribu kalau yang building juga sama dia nilainya kurang sebesar 130 ribu makanya di jurnal disini di eliminasi kalau buildingnya itu bakalan ada di debit sebesar 130 ribu baru disini kreditnya investment in Sarto sebesar 12.492 ini tinggal dikali aja 90% 90% karena ini transaksi dari PKS baru sisanya masuk ke NCI equity terus ini ngejurnal amortisasi building nah karena di tahun 2020 masih ada depresiasi yang ini sebesar 10 ribu jadi jurnalnya depreciation expense pada building 10 ribu nah baru disini kita masuk ke mengisi jurnal eliminasi pertama mengisi jurnal eliminasi kita masukin dulu income from warto income from warto punyanya parto punyanya sarto terus income from sarto nah ini tinggal masukin aja ya ini lainnya income from didapet dari sini jangan lupa kita jumlahin juga yang transaksi downstreamnya terus income from warto punyanya sarto itu 4.144.000 terus income from punyanya sarto itu yang ini ya p ke s oh ya mungkin kalian bingung ya bacanya income from warto punyanya parto berarti p ke w tinggal dibalik aja p ke w s ke w terus p ke s karena ini disini di kolom punyanya parto berarti dari income from sarto punyanya parto berarti p ke s terus udah gitu kita tinggal jumlahin aja di net income nya kita jumlahin dari sales sampai nci yang ini juga sama sales sampai nci baru yang kedua kita isi ending return earning nya kita jumlahin dari net income bukan dari atas ya bukan dari sales ini juga sama buat yang sarto terus kita isi dulu ya yang kosong-kosong nya baru buat yang investment in sarto kita masukin yang 18.684 berdasarkan soal nomor 2 udah kita hitung nah disini investment in S pada P terus investment in warto ini kan warto terus ini ada di kolom parto berarti warto sama parto kita lihat ini ada di warto sama parto di 7.500 terus pinggirnya ini warto investment in warto yang dimiliki sama sarto disini ya udah gitu udah diisi terus kita jumlahin total asetnya yang sarto juga sama terus kita isi return earning parto nya berdasarkan nilai yang ada disini 45.397 yang ini 10.397 berdasarkan nilai yang ada disini terus kita jumlahin total liability sama equity nya nah udah beres nih sesi yang A kita masukin sesi yang B caranya tinggal masukin aja jurnal eliminasi yang ini sesuai sama nama akun-akunnya ya eliminasi yang ini terus udah gitu udah dimasukin baru kita hitung di konsolidasi statement nya kalau yang bagian kayak di laporan labar G itu caranya tinggal kan kalau misalkan ini saldonya kredit ya kalau misalkan saldo normalnya kredit berarti setiap adanya penambahan kredit itu tuh bakal menambah saldonya kalau misalkan debit dia mengurangi berarti tinggal kita tambahin aja saldo parto sarto sama warto terus kalau misalkan yang ini saldo parto sarto warto ditambah kredit dikurangi debit nah gitu aja ya teman-teman sampai di net income baru kita jumlahin dari sale sampai ke expense nya baru kita jumlahin yang return earning nya sama kok kayak tadi saldo parto warto sarto ditambah kredit dikurangi debit baru di ending return earning nya kita jumlahin dari atas bukan dari pinggir karena itu gak bakalan sama kita jumlahin 65397 kurangi 20 ribu terus ini buat yang cash karena saldo normalnya ada di debit berarti setiap adanya penambahan debit berarti akan menambah kalau yang kredit dia akan mengurangi berarti perhitungannya saldo parto warto sarto ditambah debit dikurangi kredit ini sampai akhir ya nah di total aset kita gak jumlahin ke pinggir tapi kita jumlahin ke dari atas ke bawah baru yang account payable karena dia saldo liabilitas saldo normalnya ada di kredit berarti setiap penambahan itu akan menambah setiap penambahan kredit akan menambah setiap ada debit berarti dikurang berarti saldo parto warto sarto dikurangi debit ditambah kredit nah kalau misalkan buat yang return earning yang ini kita isinya tuh berdasarkan return earning yang di atas ini ya gak dijumlahin dari pinggir baru tinggal kita masukin semuanya dijumlahin namanya di sum oke mungkin segitu dulu aja ya teman-teman buat soal nomor 1 teman-teman selamat mainkikan